Niat hati ingin mengambil layangan yang jatuh ke sungai, Muhammad malah ikut jatuh dan tenggelam hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Kejadian tragis tersebut terjadi pada Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023, sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, saat remaja 14 tahun ini pergi bersama dua temannya ke Pelabuhan Kasturi untuk bermain layang-layang. Korban pun mencoba untuk mengambil layang-layang yang jatuh ke perairan sungai Indragiri, namun setelah berhasil mengambil layang-layang tersebut tiba-tiba korban meminta pertolongan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Apekan Baru Budi Cahyadi, melalui Tim Reskuer Posar Tembilahan Api Pramana menjelaskan, obsar digelar Tim Sar Gabungan di perairan sungai Indragiri, tepatnya di sekitar lokasi kejadian di Parit 10 Gang Kasturi kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, tidak jauh dari lokasi kejadian tenggelamnya korban saat bermain layang-layang, ujar api. Lebih lanjut dijelaskannya, sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Barat Tim Reskuer Posar Tembilahan menerima info dari warga Parit 10 bahwa telah terjadi satu orang tenggelam di sungai Indragiri Parit 10 Gang Kasturi kecamatan Tembilahan Hulu. Tim Resku Posar Tembilahan mengerahkan sebanyak enam orang personil ke lokasi kejadian, pungkasnya.